Terima kasih sudah melihat video bagian pertama tentang kisah sukses pengusaha catering dari Indonesia di Genewa. Namun, jika kalian belum sempat nonton video bagian pertama, silakan tonton terlebih dahulu. Nah, di bagian kedua ini, saya meminta Mbak Fema untuk berbagi pengalaman dengan saya dan teman-teman. Seperti apa sih imbas dari COVID-19 terhadap usaha cateringnya? Saya juga meminta Mbak Fema untuk berbagi pengalaman dengan saya dan teman-teman yang melihat video ini tentang pengalaman-pengalamannya dalam mengatur usaha catering ini. Penasaran? Yuk, langsung saja kita lihat penjelasannya. Hai, saya Didi Dojavani. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi, seperti yang dijanjikan, Mbak Fema akan beritahu kami tentang pengalaman COVID-19 di perniagaannya. Bagaimana dia mempercayai perniagaannya untuk menjaga perniagaannya dan keluargaannya. Bagaimana momen terbaik yang dia bangga dengan ketika menjaga kuisin Indonesia, dan sebagainya. Tetapi, sebelumnya, saya hanya ingin tanya-tanya. Jika kalian tidak maaf, silakan klik subscribe di channel ini. dan tekan-tanya juga. Terima kasih banyak untuk support. Jadi, Mbak Fema, selama ada himbauan bahayanya wabah COVID-19 di Genewa. Bagaimana wabah ini berdampak pada usaha Mbak Fema? Selama COVID-19. Yang untuk organisasi internasional itu, dari ILO, WHO, dan ITC, PTRI ya, masih. Itu, masih saya layanin, tapi selama COVID-19 ini, ya kita stop dulu. Baru nanti kalau situasi sudah normal, baru mulai lagi. Oh, menarik. Insya Allah. Ya, itu impact dari organisasi internasional itu ya. Oh ya, tambahan yang kalau misalkan untuk yang orang party, memang selama COVID-19 ini memang tidak ada party ya. Memang saya juga pause dulu ya. Tapi, Insya Allah nanti kalau sudah mulai situasi sudah normal ya, tetap lain juga yang untuk catering party atau untuk wedding. Organisasi-organisasi internasional seperti yang disebutkan oleh Mbak Fema pada bagian pertama, itu pada kerja dari rumah atau work from home untuk alasan keselamatan masing-masing. Jadi, terang dong, nggak ada catering seperti sebelum ada wabah COVID-19 ini. Tapi, apakah ada sisi lain yang dapat dijadikan sebuah kesempatan oleh Mbak Fema agar usaha catering ini tetap jalan? Dari yang sisi lainnya sih, ya ada baiknya sih karena selama COVID-19 ini, restoran kan pada tutup, bar dan kafe juga. Jadi, ya itu kesempatan saya dalam platform Karibu. Di situ memang kita melayani online dari sebelum ada COVID-19 itu. Jadi, nah di kesempatan itu memang itu baik sih buat saya, maksudnya positif. Saya masih bisa melayani bahkan empat kali lipat dari hari yang biasa. Tadinya saya hanya ikut mungkin seminggu dua kali. Walaupun di dalam grup itu untuk full satu minggu, kecuali hari minggu mereka libur. Tapi, selain hari itu memang kita buka. Dan saya hanya ikutin untuk empatnya aja sih, nggak sampai enam hari. Karena mengingat tahu sendiri saya punya keluarga, punya anak, jadi ya nggak semudah itu. Tapi, sedari ada, memang ada COVID ini, di online shop ini saya nggak terlalu efek banget imbasnya. Karena bahkan itu lebih ya, mereka orang lebih membutuhkan yang online daripada yang, karena mereka nggak pergi ke, nggak bisa pergi ke restoran atau ke bar. Jadi, ada baiknya buat saya. Ya, ya. As we have just heard from her directly that she viewed the impacts of COVID-19 on her business into two aspects, which are negative and positive aspects. From the negative side, she lost opportunities, you know, like anniversary, wedding party event, and or regular order from the international organization and so forth. However, from the positive aspect, she has received more order from Karibu, the online market platform. Well, this reminds me of an investment concept. How we should invest our capital and how we mitigate the risk of investing our capital into an uncertain market. It's like we cannot, we shouldn't put our investment into one basket. Another thing that is very interesting to know is that, Bagaimana Mbak Fema ini membagi waktu antara waktu untuk urusan bisnisnya dan urusan keluarganya? Mbak Fema bisa menjelaskan bagaimana membagi waktunya? Silakan. Ya, kalau keluarga itu sih memang utama ya. Tapi dimanapun memang kita hidup ya, bekerja itu juga satu garusan. Ya, saya cuma memikir bagaimana biar itu bisa seimbang, bisa jalan bang. Ya, ada keluarga yang penting selama kita nggak meninggalkan atau nggak melalaikan, seperti mengantar anak ke sekolah dan itu memang harus. Dan kebetulan kalau saya mengantar anak juga saya sekalian bawa orderan. Jadi ya, saya drop di tempat yang searah dengan anak saya. That's interesting. Mbak Fema tadi menyebutkan ada beberapa tipe event yang sudah pernah di-organize. Adakah event dari sekian event yang Mbak Fema kerjakan ini mengesankan atau membuat Mbak Fema bangga? Saya merasa bisa membuat satu pekerjaan yang misalkan besar, kalau misalkan pada wedding party atau pesta ulang tahun dalam jumlah banyak, besar, undangan besar. Saya happy sih. Apalagi kalau saya bisa menampilkan inilah aku punya kultur. Saya bisa bawa penari, menampilkan tarian, terus dengan identik kuliner Indonesia. Wah, itu rasanya Indonesia banget. Saya punya satu kebanggaan sendiri. Apalagi misalkan dalam acara yang seperti festival. Dan pernah juga saya di festival Dalabate, itu kan suatu festival besar di jenewa ya, di teater Pitof. Ini kesan yang paling, apa namanya, suatu kegiatan atau suatu event yang mengesankan. Iya. Dan itu memang saya dapatkan dari, karena saya join di Karimbo itu, saya merasa ada segi positifnya juga. Jadi saya mengenal orang lokal, mengenal lebih banyak orang. Dan itu mendukung bisnis juga ya, tentu. Iya, saya disitu bisa, karena mereka bertanya kalau saya bisa membuat seperti Indonesian Suare, seperti Malang Indonesia. Ya, saya coba dengan saya menengkapi dengan gong, itu kan dalam musik tradisional dan membawa empat penari waktu itu. Dan orang-orang di sini kalau dikasugukan penari secara kultural, itu rasanya antusias banget. Dan saya merasa semakin semangat untuk kerja. Ya, dan sambutannya memang benar-benar wow dari orang-orang lokal sini. Karena mereka kultur itu, sesuatu yang tradisional itu mereka mungkin merasa spesial ya. Apalagi kalau sudah selesai acara, diperkenalkan sebagai chef Indonesia. Walaupun saya bukan chef sebenarnya. Tapi saya ada rasa kepuasan sendiri, lebangga dengan Indonesia. Oke. So, the event that demonstrates in the Indonesian culture, while letting people enjoy your meal, and the committee introduce you to the audience, are very impressive events. It also enhances your business channel. That's a very good marketing strategy, I would say. So, Mbak Fema, adakah kegiatan atau adakah aktivitas yang Mbak Fema tidak sukai dalam menjalankan usaha ini? Kalau yang disukai sih ya banyak juga ya. Yang tidak disukai? Capek. Capek. Capek juga. Terus hanya melihat dapur ya berantaran terus. Tapi ada, ya terbayar sih kalau semuanya sudah selesai. Merasa puas, merasa imbangnya itu. Kalau soal dari misalnya kita nggak suka atau suka, ya itu satu pekerjaannya yang harus kita menjadi lebih disiplin untuk mengerjakan yang lebih baik. Dan kita juga nggak mau. Saya sendiri nggak mau kalau misalkan saya males-malesan atau sementara kerjaan belum selesai. Itu sudah ada bayangan kalau pada waktunya misalkan diambil jam sekian, nah saya belum selesai nanti gimana. Jadi ada rasa takutnya di situ memang. Jadi mau nggak mau ya harus dikerjakan. Pertanyaan itu memang sangat diplomatik. Oke Mbak Fema. Produk Anda seharusnya organik. Ini mungkin membuat Mbak Fema sulit memberikan harga terhadap produk-produknya. Saya nggak yakin apakah Mbak Fema pernah mendapatkan keluhan dari pelanggan-pelanggan Mbak Fema. Katakan, Hei Mbak Fema, harga-harga produk Mbak Fema ini kok terlalu nggak kompetitif di pasar gitu. Bagaimana Mbak Fema ini menangani masalah seperti ini? Atau how do you handle this? Sebenarnya berapa sih Mbak harga pasaran produk-produk Mbak Fema ini untuk retail atau catering? Ya segalanya itu tergantung sih ya. Namanya kadang quality ya memang ada harganya ya. Terus ya orang ya mereka wajah ya kalau bilang mungkin itu mahal. Ya masuk akal sih kalau mungkin biasanya mendapatkan produk harga sekian dan kau beli saya ke saya sekian gitu. Ya saya sih bisa terima ya. Apalagi kalau yang biasa memang ya jangankan melihat ke saya melihatkan di toko-toko bio atau toko biasa memang artinya udah beda. Nah mungkin yang terlalu kalau yang konfliknya itu berlebihan ya mungkin mereka yang nggak terlalu melihat itu produk bio seperti apa dan produk yang biasa seperti apa. Mereka mungkin kurang bisa membandingkan ya. Tapi saya sendiri sih memang ya kalau kadang ya bisa juga kalau ada orang yang mau yang biasa kadang-kadang kok saya kan ikut bazar. Biasa ada tawarkan dua macam sih misalkan tempe ada yang produk biasa atau yang bio. Nah disitu tetap harga bio ya bio. Kalau harga biasa ya saya menyesuaikan dengan pasaran gitu. Jadi orang punya pilihan sih semua kembali kepada yang mau yang minat dengan produk saya sih. Kalau mau. Mereka ada bio ada yang tidak bio gitu. Kadang-kadang itu kalau untuk bazar. Oh untuk bazar aja. Kalau untuk harga biasa saya tetap biar bikin yang bio. Oke. Paling ya kalau mungkin mereka mau beli yang dalam jumlah banyak ya saya kasihkan. Kasih lebih lah lebih barang tapi kalau agak tetap. Tapi kalau mungkin soal tambahan atau apa ya tergantung mereka belinya berapa. Oke. Iya tergantung kuantiti porsi juga. Mereka misalkan mau pakai penutup atau tidak gitu. Kalau misalkan mau pakai dessert. Makanan penutup yang pasti ada bedanya. Iya. Mungkin kalau katakanlah mungkin kalau untuk sebuah pesanan banyak. Berapa box kayak gitu. Kalau yang sudah terjadi kayak di PTRI. Ya dua mungkin untuk 20 franc ya. Itu udah bisa dengan penutup. Tapi kalau untuk standar untuk catering box. Ya paling 16 ke atas. Itu yang untuk harga catering. Tapi beda lagi kalau dengan misalkan. Kan saya terima juga misalkan family box. Dalam satu keluarga itu mau order berapa jenis. Tapi itu udah gabung misalkan ada entah. Yang penting ada nasi, ada protein, misalkan ada sayur. Tapi bentuknya tidak berbentuk dalam box. Itu untuk family. Itu bisa jadi satu. Atau untuk mereka untuk catering undang orang. Mungkin lima atau beberapa mereka. Dalam situasi lockdown gitu. Masih bisa melayani. Karena memang masih ada. Kadang-kadang. Ya udah itu di. Saya kasih. Saya kasih harga gak sesuai dengan yang standar 20 atau 16. Seperti itu. Jadi untuk masalah harga itu. Sangat bergantung pada pemesan itu sendiri. Eventnya apa. Berapa jumlah porsinya segala macam ya. Just so you know guys. There is quality. There is price. The value proposition in each product is essential. Ok guys. I hope that this discussion can enlighten us. On how one should manage his or her business. If you find this video is interesting. Please don't forget to click subscribe. And press the bell icon too. And give me your thumbs. Of course you can share it with your friends. And if you have questions, comment, and feedback. Please write them down below in the comment section. I'm Titi Rajavani. See you in the final part. Ciao.